all right teman-teman selamat kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan melanjutkan series kita the witcher di video sebelumnya kita sudah mengetahui adanya batu sefirot ya namanya sefirot tapi biar gampang gue nyebutnya infinity stone saya kayak mirip-mirip gitu mirip-mirip batu etanol sih ya kan jadi kita udah mendapatkan 6 kalau nggak salah ya nanti kita coba cek lagi ke dalam ya kalau nggak salah kita dapetin 6 batu dan sisanya kita tinggal mendapatkan 4 lagi dan itu ada di swamp area so let's go oke teman-teman kita sudah ada swamp area disini hey doggy no see dog no see dog eh no see berisik no see gue taunya oke kita udah nyampe di swamp area lagi dan kita harus kemana ya coba kita jurnal dulu seperti biasa ya jurnal jurnal kita udah mendapatkan 6 sefirot betul kita udah mendapatkan 6 batu infinity nya ya 4 lagi dan sepertinya di pulau ini juga kita akan mendapatkan si berenggar ini ya karena kita masih bertanya kepada orang-orang yang tinggal di rawa-rawa ini katanya sih berenggar pergi kesini katanya ya yuk kita coba cari dulu deh kita harus kemana ya Fasca kita ke rumahnya Fasca oke di sini ada desa juga ternyata teman-teman brickmaker itu pembuat batu bata ya dimana Fasca ya ini dia rumahnya Fasca nih coba kita masuk halo halo Fasca halo tidak ada siapa-siapa disini Fasca gimana ya sebentar guys kita akan carilah tadi tidak ada kok kita disini kan tiba-tiba dia muncul disini lagi nyuci dong halo Fasca a traveler from distant lands what shall I call you siapa namanya Fasca Fasca Geralt Witcher what do the villagers do we mine clay and produce bricks I seen on working hard times speak what do witches do we solve problems want to ask something jadi mereka ini desa pengrajin batu bata pembuat batu bata lah gitu eh pertama kita tanya dulu ya tentang yang batu-batu itu batu infinity kulkstein an alchemist claims you know about the mage from the tower and the guard a powerful sorcerer once lived in the swamp an apprentice his only companion all changed when a woman entered his life a woman a fairy tale beginning a fairy tale beginning but the end differs for a wicked woman she was he fulfilled all her wishes and she took advantage of his might who was she unimportant I'm listening blind love spelled the mage's demise he called upon forces he could not control and died what about the guard the mage's lover could tell fortunes and the mage created a deck of extraordinary tarot cards he illustrated a future event on each card and golem's guarded the mage's dwelling those bed the ravages of time survive at the cemetery where they remain motionless one of them is the guard yes the most powerful golem acted as sentry guys tower card picks how the golem can be revived in turn this will open the tower anew take this card I no longer need it okay kita dikasih kartu sama dia guys oh sorry sorry kita dikasih kartu sama dia tarot card namanya dan katanya ada yang namanya sentry dia itu golem dan golem itu kayak penjaganya si mage inilah dan menurut informasi nenek ini si vasca ini golem itu kayak tertidur gitu atau gimana ya gue gak begitu mengerti ya stone eh iya tertidur sih membeku gitu lah dan kita harus ngebangunin golem itu untuk mendapatkan batu Sephiroth ya batu infinitinya menarik tapi karena kita nggak tahu caranya mungkin kita harus nanya ke calcstain karena tadi kita disuruh bertanya ke calcstain kalau nggak salah aha kita mesti bertanya ke calcstain oke berarti kita mesti balik ke calcstain kan sebelum itu kita bertanya dulu ya tentang si berenggar berenggar apakah dia tahu sesuatu tentang berenggar apakah dia tahu sesuatu tentang berenggar ternyata berenggar juga tahu si calcstain must have sentim then we happened upon his gear in a clay pit covered in blood thanks vasca white haired one there were signs of fighting there and not with monsters he was attacked by men beware of flaming lizards and dry ones i need you alive oh katanya berenggar diserang sama orang guys dan baju-baju dia tuh perlengkapan dia katanya pas si vasca bertemu dengan berenggar itu semua udah berdarah-darah coba kita tanya dia punya masalah monster apa disini ya do you have monster problems indeed creatures have made nests in the clay pits what do they like as if drowned then resurrected it droners gampang itu we're poor folks i can pay no more than 50 orange that's enough where are they towards the landing but take the other road at the fork at its end you'll spot our tormentors ok kita harus ngebantuin si nenek ini dulu guys hmm gimana tuh i must go to clay pits kita harus membunuh droner-droner yang ada di clay pits ok kita mana clay pits ini ya kita track dulu deh ok ke situ siap wait sebentar tanya di depan sini ada kayak kakek gitu gramps coba kita ngomong ya halo kakek kamu suaminya vasca ya halo i'm not your son gramps hehehe you guess my name they call me gramps around here they call me all kinds of things mostly Geralt or scabed freak well people exaggerate i don't see many scabs hehehe no offense none taken none taken but i'm likely to earn some trekking through this swamp yes i'm looking for work i'm looking for work ah swords i suspect i know the type of work you seek perhaps you could escort me to the chapel for my prayers i'm old and no longer good at driving monsters off with my staff i was thinking about paying work but alright i'll take you there kita harus membantu orang tua ini pergi ke altar katanya dia gak bisa pergi sendirian udah terlalu tua yaudahlah ayo ayo gramps let's go let's go ayo kakek sebentar kita sambil menyelesaikan kayaknya dia arenya kesin juga ya gua gak tau sih wuh itu dia draunernya wuh wait wait ganti pedang dulu sana pedang terlalu gampang ayo ayo kakek yah dia ketakutan guys ayo kek kek ayo kek kakek ayo ayo kakek kita maju kakek wih ada anak-anak dong wih eh kita harus lindungi dia guys kita harus lindungi dia wih wih kamu menjauh jangan disini waduh kok dia kabur kok dia kabur eh eh wuh wuh banyak wuh wuh ini kakak kayaknya ketakutan guys wih sabar kakek aku akan membantu kamu kakek sabar kakek hmm 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 wih banyak banget draunernya guys ini kita dikelilingin untung Geralt jago ya kalian liat tuh semua mati guys mereka semua mati kenapa nih eh itu ada droner lagi clay pits this is where those lunatics work huh they look normal to me hehehe droner ikutan ngobrol dong gak senjata hahaha yet they conceal their faith do you know those dimwits worship fish people people believe in the strangest things yeah but to worship slime covered reptiles with bulging eyes ah those vodianoi can't even talk you must communicate with them using objects care to elaborate? humans communicate with fish oids by leaving objects on special altars each item has specific symbolic meaning and is read as an intention the vodianoi answer in the same manner it lucu banget sih draunernya di sebelah kakeknya ikutan ngobrol dia you need to speak with one of the worshippers but brickmakers don't divulge their knowledge to potential blasphemers hmm waaah dia langsung nyerang dong kamu udah ikutan ngobrol toto nyerang udah kek udah aman kek tenang kek udah aman kita sudah menyelesaikan semua droner disini ya coba kita puter puter dulu cari cari tempat oh ada antar vodianoi oh iya yang tadi bilang kaya kakek itu nih vodianoi vodianoi dia ini fish people kayaknya orang orang manusia ikan lah wuh wuh apa ini mutilated corpse ada mayat yang udah termutilasi guys wow wow a sword a sharp pasti berenggar ini ini pasti kerjaannya berenggar wuh salamander brooch ternyata dia orang orang salamander wow alright kita dapet ini barenggar is dead what what bentar guys barenggar is dead gua cukup shock ya kita berenggarnya udah mati mungkin serang mereka ya tapi kita gak menemuin mayatnya si berenggar loh guys bagaimana si ger tau berenggar mati yaudahlah guys kita lanjut aja kita anterin si kakek ini dulu deh kemana tadi kek shrine of meletel ya oke ayo kek ayo kek tadi ada anak-anak disitu udah aman ya nak ayo kek yuk kita jalan lagi lanjut kek ayo kek apa itu wih sakit wih kabur kek kek kabur kek kek wah apaan tuh kawad gawat 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 minum 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 aduh mati sama drauner lucu nih mati sama drauner beneran dong bangke bangke my god drauner oke kita skip aja guys gua harus ngomong ke gram ini lagi nih ini kaya kaya tua sama kita harus ngomong ke pascal lagi jadi gua skip aja deh daripada kalian bosan kan sampe ketemu nanti 1 eternity later oke temen temen gua udah ngalahin semua drauner disini lagi ya oh iya sebentar kita belum kesana ke tempatnya berenggar ya wait wait kita save dulu daripada kita mati lagi kan dan kita harus minum ini swallow minum sendal yuk kita anterin si kaya kaya ini kek kemana tadi yang anterinnya kek shrine ya oke ayo kek sini kek buru kek gua gak mau ngelawin itu kek gua mau kabur kek buru kek kabur kek 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 kabur kek eh mati loh muncul lagi draunernya come kek kek kabur kek kek kabur kek oke kabur kek kek kabur kek Aduh, sakit! Kek, jangan disitu, Kek! Kek! Ya, monsternya dia gak mau nyerang kakek-kakek Nyerangnya kita doang Waaah Ayo, Kek! Lanjut, Kek! Buru, Kek! Drowner lagi Banyak banget Sini, sini, sini! Ada lagi tuh, empat Sini, sini, ada empat nih Sini, sini Waaah Hmm Hmm Gampang Ayo, Kek! Jangan kabur, Kek! Udah, Kek! Udah, Kek! Udah, Kek! Udah kelar, Kek! Jangan ketakutan, Kek! Kek, ayo! Wih, apaan tuh, guys? Oh, derauner juga Kek, ayo! 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 Aduh! Apa itu, guys? Gimana cara ngelawannya? Sakit banget Aduh, itu apaan lagi? Itu apaan, guys? Blotzwiger Siap, Kek! Siap, Kek! Tenang aja, Kek! Siap, Kek! Aku suka, Kek! Visiting aku nanti, aku akan menunjukkan buku, serviskan teh, dan gulash Kek, ayo! Kek, ayo! Kek, ayo! Dia juga ketemu sama Witcher, guys, katanya Siapa dia? Apakah Berengger? Siapa dia? Tidak banyak, anak. Dia ingin meminta pertanyaan, dan kelihatan seperti yang dengan kakak suar. Aku tidak terlalu berminat dengan itu. Ya, aku tahu, aku tahu. Dia memutuskan sesuatu atau seseorang. Terlalu banyak waktu di tempatnya di tempatnya, di mana itu-idio-idio yang mengambil kue. Terima kasih, Gramps. Itu membantu. Wah! Nah, ini tidak bisa membantu. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Kek! 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 kembali ke pasca dulu deh oke kita ke pasca dulu waduh kita harus ngelewatin dia lagi dong kita siapin pedang deh kalau pedangnya lari lebih cepet ya guys tuh halo pasca tempat kerjanya udah kelar tuh udah udah ga ada drauner lagi I've killed the drauners You showed us mercy yet I deceived you I can offer no money but you cannot leave them rewarded take this amulet it's kezat the symbol of mercy will do wonderful now we prepare for the coming of the lords who are these lords we worship them and receive the grace of those from the eternal deep I keep thinking of the fish people how dare you those names offend the lords ternyata warga-warga disini menyembah dewa ya sebenernya bukan dewa sih the witcher si gerald ini mikirnya itu bukan dewa tapi manusia ikan ya fish people namanya vodianoi susah nyebutnya ya vodianoi oke kita udah punya oh ternyata yang dikasih si pasca itu oh salah satu batu infinity nya guys ternyata oke berarti kita udah punya tujuh guys sekarang kita kemana ya kita cek quest dulu kita udah punya seven sepi road kita track lagi kemana selanjutnya cave yang pasti sekarang kita harus ke cave ini kita menembus hutan lewat semak semak dong oh ini mah gampang yang ini gampang guys ngelawan pertama kali tuh kan ya di rumahnya si kodo yang itu tuh ini mah gak sakit ngapain ada drauner disini eh draunernya gak akan abis-abis ya guys dan gua gak crash oke guys entah kenapa tadi gua nge crash ini game kadang-kadang lucu suka nge crash sendiri gitu lucu kan kita ngulang lagi deh jadinya ngulang dari mana ya hmm oh kita cuma masih ngomong ke vaska lagi oke gua skip aja ya sampe kita udah ngomong sama vaska dan kita menuju ke cave ya tadi katanya ada cave kalo gak salah disini alright skip oh liat guys mereka sudah mulai bekerja lagi hehehe ternyata mereka gak bisa bekerja sebelumnya karena ada drauner ya sekarang mereka udah bisa bekerja easy cuma easy oke kita langsung masuknya ke cave ya wuh kita udah dalam cave dan banyak anjing disini siap let's go kita ngelawan mereka ini gelap banget guys banyak serigala disini guys bukan anjing ya wuat sebentar wuat sebentar ini gelap banget kalian gak bisa liat apa gua kayaknya punya potion untuk melihat dalam gelap eh apa ya cat oke kita minum apakah berfungsi wuih 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 keren liat guys jadi terang terang benerang kita kesana dong berarti ya oke oke let's go let's go hah ada lagi banyak amat serigalanya disini untung gampang kalian ya wait sebentar serigalanya ini ngedrop ngedrop bulunya dan bulunya ini bisa dijual siap 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 let's go let's go lanjut kita kesini ya ada apa disini wuhh 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 what is that what is that raid raid apa itu raid ada raid disini ada serigalnya juga wait biar gua ngelawan yang sebentar kita ngelawan serigal dulu ya karena serigalnya ngeselin nih ayolnya kita ngelawan raidnya seberintar coy hmm pokoknya gak bisa masih pake past hmm 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 easy gampang ngelawan raid ternyata keren susah kan apa ini franz sarpofagus oh kayaknya raid itu tuh hantunya dia kali ya wuhh ada gold sapphire ring ini gak bisa diambil lagi sebentar kita buang sesuatu deh yang gak penting kita ambil ringnya yang tadi ya oke bisa dijual tuh ring wuhh wuhh sihir baru guys sihir baru when oke ini kayak shield melindungi kita katanya block all attacks oke kita coba ya disitu ada serigala kita coba pake ini wuhh waw bener-bener melindungi kita loh tapi cuma berapa hit doang kayaknya gak bisa terus-terusan ya ya lumayan sih udah ayo kita pergi dari sini udah dapet batu dari sini kita dapet infinity stone dari sini juga ya kalo gak salah tadi apa namanya bukan nah sepirah yezat kita udah dapet juga tuh berarti kita tinggal mencari berapa lagi dua lagi oke gampang tuh dua lagi guys kalo gak salah yang satu lagi ada di golem ya kita harus ke golem berarti let's go kita cari golem ya ini dia stone golem ini dia nih stone golem nih kita ke stone golem ya wait sebentar sebelum kita pergi lagi kita save dulu guys karena kalian tau game ini lah ya wow what is that guys ada sesuatu disini guys apa itu bigfoot apa itu wah gue takut guys sebentar gue takut apa ini apa ini tapi mereka kayaknya diem aja ooooooo look like these giants froze mid motion must have been some time ago giants dia raksaksa guys kayak bigfoot ya mukanya liat dah wih horror banget loh ini kita ketemu bigfoot guys keren 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 guys ada giant disini gue takut dong gue kira tadi apa bigfoot atau apa gitu dan ada yang di tanah juga tuh tenggelam tuh disini ada lagi kalo gak salah nah mereka semua tenggelam kayaknya mau nyerang si sentry ini nih golem ya gimana cara hidupinnya ya kita masih belum tau gimana cara hidupinnya sih hmm kita masih naruh sesuatu disini apa itu bisa diserang gak ya coba gak bisa oke kita masih belum bisa nyerang dia seperti kita sebenernya harus nanya si ke kak stain sih ini soalnya kak stain yang tau kan kayaknya kita mesti pergi balik lagi ke kota vizima ya nanya si kak stain dulu apa ya ada kayak pilar gitu keren tuh gua gak tau ini mungkin dipake buat ngelawan si ini nanti ya kayaknya atau mungkin buat ngebangunin gak tau juga so yaudah kita balik lagi ke kak stain deh gua skip aja di perjalanannya ya karena kalian nanti bosen karena jauh oke guys ini kita udah sampe di laboratornya milik si kak stain dan kak stain tidak ada disini gua tadi pake teleportation ya bukan lewat jalan ke rumah ya jadi lebih cepet sih kalo pake teleportation oke ini dia di atas deh coba kita liat aha halo kak stain hmm hmm about the tower about the tower yes nah vasca helped me locate the tarot tarot card it describes how to wake the sentry let's see this card interesting much depends on interpretation but i think i understand alchemists find it easier to understand other alchemists and lighten me the sentry can only be woken if it's near the tower which it is and by using a lightning rod a lightning rod the drawing depicts a man in a crown a reference to king herman the mad king herman the mad siapa itu guys herman the mad who's herman the mad herman used to ascend a tower during storms and insult the gods a hostile faction carried out a coup by removing the lightning rod from the tower an interesting story you'll need a device that attracts and conducts lightning put plainly a solid metal rod a good smith should be able to forge one for a decent price what next yes we'll need a thunderstorm but i have no idea how to make mother nature cooperate i'll think of something when you have everything attach the lightning rod to the sentry energy from the lightning bolt will revive the golem what next no idea but you'll manage if you kill the golem you'll be able to make a rare potion requiring his heart here's the formula we'll see see you okay guys so so if we need lightning rod lightning rod lightning rod we'll be able to let the golem nanti there will be a electric in the golem and the golem will go up then we need to make lightning rod to blacksmith and we need to pay for that until now video kita kali ini, di video selanjutnya kita akan mencoba mendapatkan sisa 2 batu infinity nya lagi ya, 2 batu sepirot nya lagi, dan setelah itu kita tidak tau apa yang akan terjadi dan kemungkinan di video selanjutnya kita akan ngelawan si golem itu, kayaknya kayaknya dia akan menjadi boss juga sih we'll see, we'll see terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share juga ke temen-temen kalian, supaya channel kita semakin berkembang, sampai jumpa di video selanjutnya bye bye tchau